Mata hari memancar indah dari ufuk timur menyinari hamparan rumah adat Sulah Nyanda atau rumah adat suku Baduy yang terletak di Pegunungan Desa Kanekes, Kecamatan Luidamar, Kabupaten Lebak, Banten. Selamat datang di wilayah adat Baduy. Kearifan lokal suku Baduy yang masih terjaga menjadikannya sebagai salah satu lokasi wisata favorit yang mewakili wajah Banten. Sinergi antara pesona keasirian alam, adat dan budaya desa Baduy melahirkan daya pikat. Sehingga berhasil dilirik wisatawan yang ingin sekedar tahu atau juga merasakan kehidupan masyarakat Baduy yang masih memegang teguh tradisi di era modernisasi. Masyarakat Baduy juga terampil sebagai perajin. Mereka memajang produk kerajinan Baduy di balai-balai rumah agar dibeli para wisatawan sebagai cenderamata. Produk kerajinan Baduy di antaranya kain tenun ikat dengan motif khas. Ikat kepala lomar, batik khas Baduy, selendang kain tenun, tas koja yang bahan bakunya dari akar tanaman, dan aneka souvenir. Hari ini, masyarakat Baduy tengah disibukkan oleh persiapan tradisi tahunan, yaitu seba Baduy. Tradisi seba Baduy merupakan upacara tradisional tahunan dalam rangka menyampaikan rasa syukur atas hasil panen yang berlimpah. Dalam tradisi seba Baduy, masyarakat Baduy luar maupun Baduy dalam akan berjalan kaki bersama ke pendopo pemerintah Kabupaten Lebak. Masyarakat Baduy akan bersilaturahmi dengan pemerintah Kabupaten Lebak dan pemerintah Provinsi Banten. Tradisi seba ini juga menjadi wujud kesetiaan dan ketaatan suku Baduy kepada pemerintah, serta membawa amanat ketua adat dan menyerahkan hasil bumi. Sebelum perjalanan dimulai, masyarakat Baduy luar maupun Baduy dalam akan berkumpul dan mempersiapkan seluruh hasil bumi yang nantinya akan diberikan kepada bupati. Hasil bumi akan dibawa menggunakan truk yang telah disiapkan. Sementara itu, masyarakat Baduy akan berjalan beriringan tanpa menggunakan alas kaki, menuju pendopo lebak yang berjarak sekitar di 80 km. Seba Baduy ju sendiri mengandung makna bahwa mereka mensyukuri apa yang telah dilaksanakan selama setahun penuh, yaitu bercocok tanam padi. Dan sekarang mereka bersilaturahmi ke ibu gede, bapak gede, atau ke bupati dan wakil bupati dalam rangka ingin mempersembahkan hasil panen raya mereka untuk dinikmati oleh pimpinan mereka, yang dalam hal ini kepala daerah, jadi bukan istilah upeti, tapi ini menjalin talus silaturahmi dengan membawa hasil bumi, itulah makna seba. Ratusan masyarakat Baduy luar maupun Baduy dalam turut serta dalam upacara seba. Sebagai penanda, Baduy luar biasanya mengenakan pakaian hitam dengan ikat kepala berwarna biru, sementara Baduy dalam akan mengenakan pakaian dan ikat kepala berwarna putih. Seba juga mempunyai arti penting di mana warga Kanekes datang secara sukarela tanpa ada paksaan mengunjungi pemimpin mereka di Kabupaten Lebak, dan ini adalah sebagai bentuk kesetiaan warga Kanekes kepada pemimpinnya. Setelah menempuh perjalanan puluhan kilometer, warga Baduy akhirnya sampai di tujuan, yaitu pendobo Kabupaten Lebak, Banten. Seba Baduy ini sudah turun-temurun dari nenek moyangnya, dari generasi ke generasi, dalam artian mereka telah melaksanakan ritual setiap tahun yang dimulai dengan kawalu, kuasa, terus ke laksa, dan puncaknya itu melakukan seba kepada Bupati dan juga kepada Gubernur Banten. Upacara seba diawali dengan pengucapan tatabean dengan bahasa Baduy oleh salah seorang ketua adat. Tahun 2022 sejak di Kauhita. 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 Setelah tetabean, Bupati mempersilahkan masyarakat Baduy memasuk ke Pendopo, Kabupaten Lebak. Lelah perjalanan pun terbayar dengan penerimaan lapang Bupati kepada warganya. Jadi ada beberapa tempat yang mereka anggap keramat. Salah satunya di sini, spotnya di Pendopo, Kabupaten Lebak. Dia jarak bertemu dengan Bupati dan besoknya mereka akan bertemu dengan Gubernur di Pendopo, Gubernur Lama dan juga Jihara, Kebanten Lama. Selama ratusan tahun hingga kini, upacara sebat terus dilaksanakan setahun sekali. Meski sakral, upacara ini dibuka untuk umum dan menjadi destinasi wisata. Tapi alhamdulillah kalau orang Baduy itu ya, masalah kemarin-kemarin yang ada akibat ada wabah ini memang yang tetap dilakukan sebat tapi nggak rame-rame. Nggak rame-rame, nggak banyak orangnya, tapi tetap orang Baduy melaksanakan. Mungkin prinsip-prinsip sebat atau pemerintah itu bisa dimenyesuaikan, menyesuaikan mudah-mudahan itu wabah ini tidak ada lagi. Terus yang ke depan jangan sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan itu aman, teman-teman, sejahtera. Inilah seba Baduy yang dilaksanakan dengan lebih terbuka, lebih banyak peserta yang hadir, juga masyarakat yang ikut terlibat di seba Baduy 2022 ini. Memang ada wabah, tapi kami menyaruh-menyaruhku, terbaru-menyaruhku, terbaru-menyaruhkan, hape- OLsar pecah, terbaru ke產 kita bersihHKaa keinabok nggak bersihHKo kahun nabok-poon movement, kalau menah upok nabok senur862. Kewajiban kurang Baduy memelihara anak-anak terusnya, tidak maggintah? Kewajiban Pemerintah kurang baduy durur-durur dibagi 400 datang sebatam pemerintah kembang terlebar, terus sebatam atau sebatam di Bukami, kewajiban kami itu berarti mengajaga malang anggilas tersebut di kurang baduy. Nah, karena ulangi durur bagi para rakyat. Kami melaksanakan kutipatan di Bukami yang biasa Sereba. Tahun 2022 itu 160 orang. Kami mohon maaf, tak kurang ada kesalahan, kami mohon maaf kesalahan-kesalahan ke seluruh yang ada di sini. Sereba ini tentu saja menjadi ritus yang penting bagi masyarakat baduy dan membawa tuntunan bagi warga di luar baduy. Sereba menurut kami, orang luar baduy, jadi berpandangan bahwa baduy itu bisa melestarikan alam, menjaga alam, dan sinergi bersama alam. Sehingga di era globalisasi ini, suku baduy itu tidak hanya milik Kabupaten Lebak, milik Provinsi Banten, milik nasional, tapi sudah menjadi milik internasional. Inilah keunikan yang ada di Kabupaten Lebak. Kelestarian adat budaya yang ada di baduy ini harus dilestarikan, harus kita sampaikan ke masyarakat umum, agar masyarakat umum tahu di era modernisasi sekarang ini masih ada masyarakat yang betul-betul menjaga adat istiadat dan juga bisa bersinergi dengan alam. Mudah-mudahan Sereba Baduy tahun 2022 ini menjadi titik tolak, tonggak awal kebangkitan pariwisata setelah pasca pandemi COVID-19. Keteguhan masyarakat baduy dalam menjaga adat istiadat, memberikan banyak pelajaran tentang bagaimana manusia menghargai dan menghormati alam. Di antaranya prinsip hidup masyarakat baduy yang tercermin dalam petuah-petuahnya.